Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati sahabat-sahabat Subscriber Sahabat Nanti Galuh Sahabat Talaga Sahabat Bukit Cinta Yang mudah-mudahan saya dan sahabat Pada kesempatan malam yang berbahagia Aduh Saya berbahagia Di samping saya adalah putri Dia seorang istri yang tersakiti Oleh sang suami Dia mencoba untuk berbunuh diri Aduh Bunuh diri Saya ini diajak sama temannya putri Ini saya diajak kesini Dia minta tolong ke saya Kang itu saya punya teman namanya putri Dia ngomong telepon-telepon Saya nangis-nangis Mau bunuh diri aja Kata dia mau mengakhiri hidup Karena dia tidak sanggup Untuk hidup di dunia ini Aduh Makanya saya datang sama temannya Saya diajak kesini Dia punya suami namanya Rojak Rojak itu dia berambisi sekali Pengen menjadi dukun santet Dia ritual-ritual Setiap malam itu rendam di air Di kamar mandi Dia itu punya Ambisi pengen menguasai Jagat dunia ini Yes Yang jadi korban ini istrinya si putri Kasian Dia sirit-sirit semua di jebulin Dia ada kelainan itu Kalau main itu lewat belakang Sirit aja jebulin Dia Kalau gak dipaksa Kamu akan saya bikin lumpuh Kalau gak dipaksa melayani diri Tempeleng Yes Nah ini si Rojak Makanya saya datang kesini Biar ada win-win solution Allahumma salli wa sallim Mabarik alaihi wa alaihi wa sahbih Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Alaihi wa sallim Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi salli Alaihi wa sallim Rabbi fangfa'ala Bibarakatihim Wahdinal husna Bihuramatihim Rabbi fangfa'ala Bibarakatihim Wahdinal husna Bihuramatihim Selamat-selamat Selamat-selamat Istiqbar perbaik Semakin sholat kita baik Insya Allah kehidupan kita Kalau baik takfir Allahumma salli Alaihi wa sallim Alaihi wa sallim Saya ucapkan jasa Kumulah salli Sahabat-sahabat Salli berkunjung Gawisata talaga langit Dan juga wisata bukit cinta Sukses Sahabat-sahabat semuanya Saya ucapkan jasa Kumulah salli Sahabat-sahabat semuanya Salli bersyirat Salli kepada Bukan anti galau Saya tidak hebat Saya tidak kuat Hebat kuat hanya Mereka Allah subhanahu wa ta'ala Di mesos-mesos Maksudnya orang Yang mengatasi Sambahkan saya Di Facebook Di TikTok Dia ngaku-ngaku Saya bisa ngandang-ngandain uang Itu semuanya haks Itu adalah bullshit Itu adalah penipuan Saya tidak pernah iklan-iklan Seperti itu Apalagi saya nginbok Nginbok ke Facebook Terus ngasih-ngasih nomor telpon Dengan alibi-alibi Konsultasi jarak jauh Ujung-ujung Minta transfer Itu semuanya haks Boong Apaikan Aduh si putri Kasian Putri Putri Jadi gak apa-apalah Saya nanti akan Saya akan temuin si rojatnya Dia konon katanya Saya pengen jadi dukun sandat Yang terkenal Neng putri Sambah Bunuh diri itu Bukan menyelesaikan masalah Pokoknya ini ujian Bagi Neng putri Ujian Mempunyai suami Berperlaku Seperti binatang Punya suami Yang sifatnya Dia lagi kemasukan setan Iya pak Silitnya sakit Sakit pak Oh silitnya sakit Dia kalau main lewatnya silit Iya pak Kenapa Neng gak berontak Kaliannya ngancam terus pak Lancam gimana Ngancam saya nangnya mau diguna-guna Oh ngancam diguna-guna Iya Terus Ngancam apa lagi Saya dipukul pak Oh dipukul Iya Sama si rojat Sama si rojat Terus kenapa Nengnya mau bunuh diri Saya udah capek pak Jangan Jangan Itu bukan solusi Bunuh diri itu bukan solusi Siapa orang yang melakukan Perlakuan-perlakuan bunuh diri Finar Kamu akan masuk neraka Nerakan yang paling dalam Neraka jahat Itu bukan solusi Allah membenci orang-orang yang melakukan bunuh diri Itu bukan solusi Makanya segala sesuatu ketika kita punya masalah Kembali kepada Allah Kita berharap 100% kepada Allah Kita tidak akan pernah kecewa Kalau kita berharap 100% kepada manusia Kita akan kecewa Baru silit yang disogok-sogok sama suami Belum kamu Telinganya yang disogok-sogok Terus selain kamu silitnya yang disogokin Apa lagi Apa itu kata temen kamu Kalau sarapan tadi gimana Tadi ngomong di jalan Sarapannya mintanya jembut pak Jembutnya dia buat sarapan Maksudnya Maksudnya sarapan gimana maksudnya Sarapannya makannya apa Jembut pak Oh punya dia Oh serius Dimakanin Pakai mulut Tapi pakai tangan ditariknya Pakai tangan pak Oh ya perih dong Iya pak Kamu aja kenapa ngkampuran Terus abis dong Barang kamu Iya pak Saya sering dipukul pak Kalau saya ngebrodeng Oh dipukul Terus suami kamunya Katanya ada selalu rendam-rendam Di kamar-rendam Kayak gitu Dia tuh aneh Selalu berendam terus pak Kalau selalu berendam Dia langsung emosi Setannya keluar gitu Iya pak Sakit jila dia pak Dia ngomong pengen jadi dukun gitu Iya pak Pengen jadi orang sakti Dia orang sakti pak Oh dia orang sakti gitu Iya Yes Juga sabar Yang putihnya sabar Iya pak Terus Keluarin setan-setannya Sakit pak Sakit pak Tarik nafas Tarik nafas Pak sakit pak Sakit pak Pak sakit pak Sakit pak Sakit pak Sakit pak Sakit pak Sakit pak Ya tahan Saya akan keluarkan setan-setan yang ada dalam tubuhmu Gak apa pak tahan Baca stifar kamu Stifar Allah Sakit pak Sakit pak Sakit pak Sakit pak Sakit pak Istifar Istifar Jangan bilang sakit Istifar Nanti sakit Sakit beneran Nanti kamu Ini lagi dicabut setan yang Istifar 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 Tidur Di paha kamu Tidur Sakit Terus Bicetan tangannya Terus Baca stifar Terus Suaminya dimana di kamar mandi ini Si rojaknya ada Udah kamu terus dibicetan itunya Assalamualaikum Oh anda yang namanya rojak Ya saya sendiri Itu istri kamu diapain pak Memang jalan apa Kamu lah yang ngapain kayak gitu Ini lah ritual Ritual yang terakhir Oh ritual terakhir Pengen ngapain Pengen jadi apa Biar jadi sakti Oh biar jadi sakti Bisa terbang Oh bisa terbang Tidak Mempan dibunuh Tembak Oh Mau anti dembak Terus mau apa datang disini Itu kasihan pak si putri Terus Kenapa kamu malah silitnya Dijebol-jebolin Terus rasa-rasa aja Itu istri saya Terus masa kalau sarapan Makanin bulu-bulu kayak gitu Terus rasanya Edang kamu pak Enggak rasa yang edang Saya rawas Sinting Kenapa kamu gak sobat aja Kayak gini-gini Ini kan Biar sakit saya pak Biar sakit dari mana Eh itu hanya apa Di dunia ini gak ada orang hebat Gak ada orang kuat Gak ada orang sakti Kata saya barusan Anda jangan pernah mendolimin istri Itu tidak salah seperti itu Kenapa anda kayak gini Terus rasa itu istri-istri anda Oke itu istri-istri anda Tapi perlakuan anda itu menyimpang Karena di dalam anda itu tubuhnya Setan Semuanya itu setan Siapa? Sama saya Gak apa-apa Berarti kamu selingkuhannya Istri saya Kok selingkuh? Yang selingkuhan siapa? Istri saya jadi tidak Mau sama saya Nah ya wajar aja dia tidak mau Kamu nya kalau sarapan bulu Dicabut-cabutin Terserah saya Terusir itu coba Tidak mau gak normal Gak waras Terus kalau pengen jadi dukun cari Tidak mau pengen apa? Biar sakti Biar banyak orang datang gitu Biar banyak orang datang gitu Biar banyak orang datang Minta nyantet gitu Minta persyukinan Ada Oh ya edan berarti pak Enggak sih Enggak ya Kau mending sholat aja Biar sama orang yang terbaik Kasian istri pak Jangan jadi korban Ada Semuanya setinggalin yang gini Gak boleh Terus? Kepret sama saya Kalau berarti Mau nantang berarti Nantang gimana? Mau nantang berdua-dua ibu Lah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati